Cara membuat grafik X dan Y di Microsoft Word 2016 Oke langsung saja ya Kita buka Microsoft Word 2016 Kemudian kita pilih Insert Lalu kita pilih Charge Nah disini kita praktek tentang grafik X, Y Kita bisa memilih model garisnya Terserah kalian Jika sudah dipilih dan menurut kalian bagus Lalu kita tekan OK Nah setelah itu Maka akan muncul dua program yang hijau ini Adalah Microsoft Excel Berfungsi untuk mengisi datanya ya Untuk 1A disini saya ketik nama Dan 1B saya ketik nilai ujian Nah yang pertama Nomor 2A ini saya ketik nama anaknya ya Ani dengan nilai 85 Kemudian yang nomor 3 itu Saya ketik Namanya juga Andi Dengan nilai 77 Yang ketiga Saya ketik nama Andika Dengan nilai 65 Nah ini sudah selesai Maka hasilnya nanti seperti pada Gambar di bawah ini Grafiknya seperti ini ya Jadi sesuai dengan Garis birunya itu Nanti akan sesuai dengan Data yang Barusan saya isi di Excel Sekarang kita isi keterangan Di bawah gambar tersebut ya Dengan cara Kita klik kiri Di bagian Pojok kanan bawah Gambar tersebut Klik kiri di situ Lalu Ditekan enter Maka kursornya akan Turun ke bawah Nah disini saya ketik Keterangan Titik 2 Nah untuk keterangannya itu Kita bisa melihat Pada bagian Microsoft Excel Yang hijau itu ya Disini saya ketik ya Nilai ujian Ani Mendapatkan 85 Koma Sedangkan Andi nilainya 77 Dikasih koma ya Dan Nilai Andika Nilai ujian Andika Yaitu 65 Nah sangat mudah sekali ya Jadi seperti ini Hasilnya Kalian bisa mencoba di rumah Semoga Bermanfaat Yang baru gabung Jangan lupa Di like dan subscribe Sampai jumpa